Terima kasih Anda masih bersama di Net24. Badai salju yang menghantam kawasan pesisir Timur Amerika berangsur reda. Warga pun mulai beraktifitas meski salju masih menumpuk di sejumlah ruas jalan. Badai yang menghantam kawasan Timur Amerika Serikat telah usai. Di Washington DC, ibu kota Amerika, sejumlah jalan dibersihkan dengan alat berat maupun peralatan lainnya. Pasca badai sejumlah bus umum dan kereta bawah tanah sudah mulai beroperasi. Namun, untuk angkutan udara masih banyak penerbangan yang dibatalkan. Sekolah dan beberapa perkantoran pun masih tutup meski sudah banyak warga ibu kota yang beraktifitas di luar rumah. Sejumlah tokoh mulai buka untuk melayani pengunjung. Dan di hawa dingin seperti ini, sejumlah minuman beralkohol laris di borong pembeli. Meski jalan raya belum sepenuhnya bersih dari salju, pengemudi taksi mengambil kesempatan untuk mencari penumpang. Daerah pecinan juga mulai dibanjiri warga pasca badai berhenti sening lalu. Pemerintah melibatkan sejumlah pekerja lepas untuk membersihkan jalan kota dari salju. Di daerah Virginia, pemerintah menghabiskan biaya hingga 3 juta dolar atau setara 4 miliar rupiah untuk pembersihan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!